Intro Halo apa kabar Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat Saya Haris Menarif dari Forum News Network Ini lagi heboh soal publikasi Dua lebaga survei Soal Pilkada Jakarta Soal elektabilitas Dari para kandidat ini yang hasilnya Berbeda secara signifikan Ini menarik kalau kita perbincangan Dengan Bung Roki Bung Roki sampai perhimpunan Survei Opini Publik itu Turun tangan untuk memanggil Dua lembaga survei tersebut Bagaimana itu bisa terjadi Jadi bukan hanya netizen dan media yang curiga Tetapi Dewan etik dari lembaga survei itu Juga curiga Ya beda hasil riset Tidak ada soal Kalau dia pakai metodologi yang sama Kan orang selalu berpikir Kalau metodologi sama Maka hasil risetnya Juga harus konsisten Untuk koheren Dalam bahasa ilmu ketahuan Tetapi Dalam riset politik kan Bukan soal metodologi aja Yang Yang menentukan Tapi juga sponsor-sponsor yang Sifatnya invisible Jadi kadangkala riset sosial itu Riset politik Itu justru menyimpan Sebegitu banyak invisible hand itu Walaupun sebetulnya Dalam teori invisible hand Itu justru adalah Kesetaraan Keterbukaan Supaya tidak ada Intervensi Tapi dalam politik Tadi saya terangkan invisible hand Versi Ekonomi klasik itu Tapi di dalam metodologi Invisible hand itu Justru variable yang tak terlihat Tetapi mempengaruhi Akibatnya Jadi kelihatannya Perbedaan Di dalam Penemuan-penemuan Atau hasil Survei di Jakarta Juga sebetulnya di Indonesia Itu dari awal Ditentukan oleh Amplop siapa yang lebih tebal Dibandingkan dengan Margin of error Kita mulai merasa bahwa Memang ada persoalan Di dalam etika Peliputan Atau etika Pengumpulan opini publik Di Indonesia Persaingan putih Kadang-kadang Dibasiskan pada Persaingan amplop Sehingga banyak sebetulnya Saya tahu Lembaga-lembaga riset Yang Otonom Yang mampu untuk Menguraikan Problem Politik Berbasis pada Elektabilitas Atau berbasis pada Hasil survei Akhirnya Frustrasi Karena Analisis yang dibuat itu Bisa dibatalkan oleh Survei Jadi bayangkan misalnya Semua analisis kuantitatif Seolah hanya itu Dasar dalam politik Sering saya terangkan bahwa Kenapa Tidak diriset dulu Soal Etikabilitas Baru Intelektualitas Baru Elektabilitas Kan itu Jump to Conclusion sebetulnya Padahal Indonesia itu Problemnya bukan pada Elektabilitas Tapi pada Etikabilitas Dan Intelektualitas Jadi seseorang Jadi seseorang yang udah Lolos Elektabilitas Melalui lembaga survei Bahkan dengan margin of error Yang ada dalam kontrol Statistik Dia bisa bermasalah Nanti karena Elektabilitasnya Tidak dihitung Karena Etikabilitasnya Diabaikan Jadi sekali lagi Kita mau lihat Sebetulnya Persilisian diantara Lembaga survei itu Bisa sekaligus Membongkar Asumsi-asumsi Yang seringkali Sifatnya kualitatif Tetapi diabaikan Di dalam riset kualitatif Jadi itu Poinnya Kecurigaan terhadap Lembaga-lembaga survei Di Indonesia ini Memang sudah lama Ya Bung Roky Karena mereka ini Memang digunakan Untuk mempengaruhi Opini Bahkan Mengiring Opini publik Yang lebih gawat Lagi itu Kalau disebut juga Itu untuk Sebagai justifikasi Dari kecurangan Yang sedang diraksanakan Padahal Kalau kita mengacu Apa yang praktek-prakteknya Di dunia demokrasi Yang lebih beradab Saya sengaja menggunakan Kata yang beradab Ini ya Ini kan Lembaga-lembaga survei Ini digunakan Untuk memetakan Opini publik Dan juga Bisa sebagai dasar Pertimbangan Dalam mengambil Kebijakan publik Tentu kita ingin Ada semacam Ethics Atau Conduct Atau Code of conduct Di antara Lembaga-lembaga Riset Tapi Kadang-kadang kita tahu Bahwa Genialusi Atau Political origin Dari lembaga-lembaga riset Ini Tidak berbasis Pada profesionalitas Yaitu Dari awal Lembaga riset Ini kan Semacam Kecamba baru Di dalam demokrasi Yang awal tahun 90-an itu Justru Disponsori oleh World Bank Yang menginginkan Indonesia Itu bisa tumbuh Di dalam Rasionalitas Politik Tapi kemudian Kita lihat Lembaga-lembaga riset Itu berkembang biak Bahkan Berkembang biak Dari dalam dirinya sendiri Atau saling Membagi diri Karena konflik Di dalam Manajemennya sendiri Lalu ya Si A Yang tadinya Bersahabat dengan Si B Si B Kemudian keluar Karena si A Brengsek Lalu si B Kemudian Rikud yang punya si A Lalu si A juga Jadi sebetulnya Ekologi mereka ini sama Yaitu keinginan untuk Menghasilkan Elektabilitas Tanpa Etikabilitas Jadi Kalau sekarang Misalnya kita lihat Ada banyak lembaga survei Ya itu sebetulnya Wataknya sama Atau moral Atau habit Untuk Sebetulnya Menipu Seperti memanipulasi Itu dari awal ada Kan kita Tahu sejarahnya Bahwa lembaga survei Di Indonesia Sebetulnya Dibackup oleh Bank Dunia Sehingga tidak boleh Berbisnis Tapi kemudian Ya beberapa orang Berbisnis Dalam lembaga Yang sebetulnya Sudah dibayar oleh Sistem internasional Untuk membangun Awal Legitimasi Politik demokrasi Indonesia Karena itu Penebagaan itu Diperlukan Jadi kelihatannya Dari awal Moral Moral khasad ini Mempungi semua Dalam Lembaga-lembaga Reset ini Sudah mendahuli Profesionalisme Jadi Itu sebetulnya Yang membuat Setiap kali Lembaga Reset Lembaga Survei itu Mempublikasikan hasilnya Orang nyinyir Walaupun ada yang benar Tetapi benarnya Itu bukan karena Dipercaya orang Ya kebetulan aja Benar Itu yang saya kira Harus dipulihkan Ethics first Dan Bukan sekedar Code of conduct Yang harus Dijadikan patokan Tetapi Personal ethics Nya juga Dari tokoh-tokoh ini Mesti ada moral call Yang Kita highlight Supaya Kelihatan betul Lembaga Reset itu Dipercaya Kan masalahnya itu Jadi persaingan Lembaga Reset Bukan sekedar Persaingan politik Yang memang Perlu semacam Kejujuran Siapa Men-sponsor siapa Tetapi Ethics Dari mereka ini Yang justru Harus didahulukan Metodologi itu Mengikuti etics Sebetulnya Kan metodologi itu Bisa Kita pakai Sebagai Jalan Jalan tolnya Tetapi Jalan sampingnya Bagaimana Kalau orang tetap Memakai jalan samping Nanti udah disiapkan Jalan tol yang Berbayar Tetapi Jalan sampingnya Justru pengutannya Lebih banyak Jadi Seperti itu juga Model atau Epistemologi Dari Lembaga-lembaga Survey ini Nah saya terangkan itu Supaya Ada semacam Pemahaman baru Bahwa kita ingin Menghasilkan Researcher Atau Yang berkualitas Sekaligus Institusinya itu Bisa saling Dicek and recheck Dan itu yang Bisa membuat kita Konsisten Untuk mengatakan Riset Kuantitatif Di dalam Politik Indonesia Itu sudah berbasis Pada kepentingan publik Yang sekarang Kita tunggu Bagaimana Hasil Dewan Etik Persepi Sebagai tempat Lembaga riset Ini berhimpun Untuk Memperiksa Siapa Sejujurnya Melakukan Pelanggaran etik Atau dalam Bahasa yang Lebih mudah Disebut Ngibul Karena Kalau ada Survey Pada Periode yang Sama Dengan Metode yang Sama Dengan Jumlah Responden Yang juga Hampir sama Tapi hasilnya Jauh berbeda Itu Kan jadi Pertanyaan Ya Yang berbahaya Dalam Problem riset Ini Adalah Coba Kalau kita ingat Banyak Diktum Misalnya Diktum Tentang Manufacturing Consent Siapa dulu Yang bikin Problem itu Bahwa Opini publik Itu sebenarnya Sudah dimanufaktur Sehingga Atau dipabrikkan Sehingga Yang di riset Sebenarnya Hasil Fabrikasi Kan itu Inti yang Hendak kita Bongkar Dalam Skandal Skandal Riset Yang sejauh Indonesia Masuk Reformasi Problem itu Sudah ada Di depan kita Nah kemungkinan Kemungkinan Ini Kemungkinan Fabrikasi Ini Yang Hendak Mungkin Dibuka Oleh Apa namanya Pers Perhimpunan Perusahaan Riset Apa-apalah Tetapi Sekali lagi Membuka Itu artinya Membuka Secara Di audit Secara eksternal Bukan audit Internal Kan tetap Komunitas Riset ini Mewakilkan dirinya Pada semacam Oversight Komite Dewan Etik Itu untuk Menguji Atau Di dalam Dewan Etik Pasti ada Pembesaran Metodologi Tetapi Harus juga Di riset Kenapa Publik Tidak Percaya Pada Hasil Riset Itu Yang Lebih penting Jadi Persepsi Bekerja Mendakhului Margin Of Error Sehingga Orang Menganggap Seringkali Margin Of Terror Margin Of Terror Karena Dalam Kesimpulan Riset Itu Juga Diselundupkan Tema-tema Untuk Berpihak Untuk Memungkinkan Pasangan Yang Di riset Ini Disukai Publik Jadi Kemampuan Lembaga Riset Untuk Menahan Diri Juga Tidak Mungkin Dihentikan Karena Bagi Mereka Yang Hendak Menahan Diri Tidak Memperoleh Akses Pada Pemodal Pemodal Kebanyakan Lembaga Riset Diduit Disponsor Atau Di Diarahkan Oleh Peternak Politisi Kan Itu Dasarnya Jadi Kita Melihat Bahwa Lembaga Riset Ini Sebetulnya Adalah Jembatan Dari Para Peternak Politisi Oligarki Umumnya Untuk Menghasilkan Elektabilitas Bukan Untuk Menghasilkan Etikabilitas Apalagi Menghasilkan Interaktualitas Jadi Legitimasi Dari Hasil Rembaga Survei Ini Itu Yang Menjadi Ketidak Percayaan Publik Nah Itu Saya Usul Supaya Diriset Juga Kenapa Lembaga Riset Tidak Di persen Publik Itu Dasarnya Kita Harapkan Ini Hasil Yang Dilakukan oleh Hasil Pemeriksaan Dewan Etik Itu Nantinya Itu Dibuka Pada Publik Dengan Begitu Publik Mendapat Gambaran Bagaimana Mungkin Hal itu Terjadi Sebab Kredibilitas Lembaga Survei Itu kan Di era Pak Jokowi Itu Betul-betul Sampai Ditinadir Karena Kebanyakan Benar-benar Digunakan Untuk Kepentingan Politik Sampai Akhir Masa Jabatannya Pun Masih Mengerahkan Lembaga Survei Untuk Membuat Justifikasi Bahwa Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Itu Masih Sangat Tinggi Bahkan Disebutnya Tertinggi Di Dunia Orang Menunggu Hasil Pemeriksaan Semacam Siapa Saudara Saya Vermu Jan Itu Yang Mengambil Inisiatif Untuk Memulai Semacam Audit Internal Di antara Mereka Yang Bersepakat Untuk Membentuk Semacam Oversight Committee Atau Komite Ethic Yang Di dalamnya Mungkin Juga Datang Dari Orang Orang Yang Sama Itu Atau Dari Komunitas Yang Sama Kan Mestinya Diperluas Saja Kan Modeling Itu Atau Komunitas Pen Survei Ini Termasuk Mereka Yang Tidak Punya Lembaga Survei Tetapi Punya Kepentingan Dengan Pertanggungjawaban Publik Itu Intinya Jadi Kalau Akhirnya Dibuka Semacam Public Expose Tentang Apa Sebetulnya Yang Terjadi Di Belakang Komputer Para Surveyor Ini Sangat Mungkin Di Lokasi Atau Di Daerah Itu Di Lapangan Itu Pengumpul Datanya Sama Itu Interviewernya Sama Dan Tinggal Titip Menitip Questioner Tetapi Kita Bisa Bandingkan Itu Dengan Lembaga Lembaga Research Yang Tidak Di Asus Untuk Kepentingan Publik Tapi Untuk Perusahaan Yang Juga Mungkin Jujur Kan Dulu Saya Kalau Dulu Tonton 80-90-an Awal Itu Saya Kalau Tidak Salah Itu Dana Reksa Itu Hasil Reset Selalu Terandal Karena Ada Kejujuran Disitu Walaupun Riset Bisnis Atau Riset Marketing Tetapi Bisa Dipakai Untuk Nitip Riset Politik Kan Tapi Mungkin Saya Tahu Apa Lembaga Riset Macam Dana Reksa Itu Masih Ada Atau LP3S Yang Bisa Dipercaya Dianalkan Dan Mungkin Dianggap Itu Riset Yang Terlalu Ilmiah Dan Dianggap Ada Variable Variable Yang Mungkin Lebih penting Dari Variable Variable Standar Riset Ilmiah Tetapi Sekali Lagi Kita Lihat Sebetulnya Tuntunan Etik Di Dalam Lembaga Riset Itu Publik Akhirnya Tidak Percaya Lagi Misalnya Pak Jokowi Elektabilitas Masih 80-90% Iya Bisa Aja Itu 80-90% Tetapi Secara Kualitatif Orang Masih Maki-maki Fufu Fafa Orang Masih Mempersoalkan Private Jets Dari Anak-anak Presiden Bahkan New York Times Seminggu Lalu Masih Nulis Tentang Legacy Dari Anak-anak Presiden Setelah Presiden Lengser Jadi Sorotan Publik Internasional Justru Dianggap Menunjukkan Bahwa Sebetulnya Legitimasi Jokowi Itu Palsu Kalau Sebenarnya Didadarkan Melalui Data-data Kuantitatif Yang disebut Elektabilitas Atau Favorability Atau Macem-macem Jadi Saya kira Kita Balik lagi Pada Prinsip Pertama Bahwa Lembaga Riset Itu Adalah Untuk Kepentingan Res Publika Urusan Publik Dan Metodologi Sifatnya Standar Tetapi Input Metodologi Itu Dari awal Bisa dipengaruhi Demikian juga Teknik Untuk Mengambil Sample Itu Yang mungkin Abis BLT Disebarin Lembaga Risetnya Datangi Rumah Tangga Itu Lalu Yang Dukungan Pada Kepuasa Itu Masih Bermakna Jadi Sekali Lagi Harus Diimbangi Dengan Kemampuan Hermeneutics Of Suspicion Terhadap Hasil Hasil Riset Salam Akal Sehat Salam Akal Sehat Sampai Sampai Kepala Sampai 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 Terima kasih.